Hey guys, welcome to my youtube channel Hi guys, welcome to my channel Jadi di video ini gue mau share kata-kata original bahasa Jerman Yang sama atau mirip sama kata-kata dari bahasa Indonesia Kan dimana kita tau kalau bahasa Indonesia itu banyak banget pengaruhnya dari bahasa Belanda gitu Jadi banyak kata-kata di bahasa Indonesia itu yang asalnya dari serapan dari bahasa Belanda Karena Indonesia itu kan pernah dijajah Belanda lama banget ya Dan bahasa Belanda sama bahasa Jerman itu mirip Mereka tuh mirip karena masih dalam satu rumpun yaitu rumpun Jerman Sebenernya satu rumpun ini gak cuma bahasa Jerman sama bahasa Belanda doang sih Bahasa Inggris juga sebenernya masih satu rumpun sama bahasa Jerman dan Belanda Cuma disini gue cuma mau share kata-kata yang original bahasa Jerman Yang emang sama atau mirip sama bahasa Indonesia Sebenernya sih banyak ya kata-kata bahasa Indonesia yang emang mirip sama bahasa Jerman Sama Inggris juga banyak sebenernya Kayak misalnya biologi, psikologi, anatomi gitu Matematik, geografi itu juga mirip-mirip sama gitu kan Tapi disini gue gak mau bahas yang kayak gitu karena terlalu umum Jadi gue pengen bahas yang emang bener-bener cuma antara Jerman dan Indonesia aja gitu Jadi yang pertama itu ada gratis Gratis? Jadi sama ya kalo dalam bahasa Indonesia sama bahasa Jerman itu gratis ya gratis gitu Artinya sama Penyebutannya pun juga sama Berikutnya itu ada waslap Apotek Apotek Lalu komentar Komentar Yang berikutnya aspal Yang dalam bahasa Jermannya Asfalt Beken Bekant Beken itu artinya terkenal ya Kalo orang dulu kan bilangnya wih gila Udah keren beken Terus ada gang Gang Nah disini juga sama gang itu ya gang gitu Yang berikutnya nol Null Setrum Strum Jadi sebenernya setrum itu kan artinya listrik gitu Nah kalo di kita kan di orang Indonesia kadang-kadang bilangnya Kayak misalnya mati lampu gak ada setrum gitu Atau mau nyolokin TV, TV-nya gak nyala Terus bilang belum bayar listrik gak ada strumnya Yang berikutnya Bensin Tante Oma Opa Berikutnya ada Kanal Sebenernya kanal itu artinya umum ya Kalo misalnya disini sendiri di Jerman Kanal itu artinya lebih kepada Kayak Jadi kalo di jalan itu Ada kayak jembatan Terus bawahnya tuh kayak ada air Kayak sungai gitu Mengalir Itu mereka nyebutnya kanal Atau Saluran TV Mereka nyebutnya TV-kanal Berikutnya ada Suster Schwester Nah kalo Schwester sendiri itu artinya adalah Sister atau saudara perempuan Kakak atau adik perempuan Atau Suster di rumah sakit Mereka juga manggilnya Schwester gitu Kadang Atau Suster yang ada di gereja Itu juga manggilnya Schwester Jadi buat orang Jerman Kata Schwester ini Pengertiannya ada tiga ya Adik atau kakak perempuan Suster di rumah sakit Atau Suster di gereja Nah kalo di Indonesia kan Suster sendiri ini Pengertiannya lebih kepada Suster di rumah sakit Sama Suster di gereja Kalo misalnya Adik atau kakak perempuan Kita kan bilangnya bukan Suster gitu Terus Ada lagi Bangku Bangku Nah ini sebenernya lucu juga ya Kadang ku mikir gini loh Kata-kata bahasa Indonesia tuh Misalnya Lampu gitu kan Itu kan dari kata lem Bahasa Inggris gitu kan Terus Di Indonesia nya jadi Lampu Terus buku juga Book Di Indonesia jadi Buku Makanya si kelek itu Waktu tuh pernah nanya Apakah benar Dogu in gangu Iya karena waktu itu Pernah gue bilang juga Sama kelek kayak gitu Kalo bahasa-bahasa Indonesia tuh Mirip-mirip Terus dia jadi kayak Berasumsi sendiri gitu loh Berarti kalo anjing di gang itu Bahasa Indonesia nya Dogu in gangu Kalo gang itu ya gang Kalo misalnya Dog itu di kita Anjing Bukan jadinya Dogu gitu Yang berikutnya WC Witsi Kalo kita kan Di Indonesia mau kemana Mau ke WC gitu kan Kalo di Jerman tuh bilangnya Badeka saik Kalo di Jerman Bilangnya juga sama WC gitu Atau toilet Berikutnya ada BH 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 sendiri ini Singkatannya sebenernya Busten Halten Nah jadi gitu ya guys Ternyata Ternyata banyak Kata-kata bahasa Indonesia Yang mirip-mirip Sama bahasa Jerman Jadi kalo kalian ke Jerman tuh Jangan bingung Coba aja dipikir Kira-kira Bahasa Indonesia nya apa ya Kira-kira bahasa Inggris nya apa ya Coba dipikir-pikir Tebak aja siapa tau bener Sebenernya masih banyak banget sih Kata-kata Di dalam bahasa Jerman Yang sama mirip Sama bahasa Inggris Sama bahasa Indonesia Itu banyak banget Yang ada yang tulisannya sama Tapi pengucapannya beda Ada juga yang memang tulisannya beda sedikit Tapi pengucapannya sama Itu juga ada gitu Banyak Jadi kalo kalian belajar bahasa Jerman Gak usah takut bener-bener Yang mesti menghafal Atau mengingat Banyak kata-kata Karena banyak juga kata-kata yang sama Atau mirip sama bahasa Indonesia Atau bahasa Inggris Makanya lebih gampang Kalo kalian tuh Udah bisa bahasa Inggris Terus belajar bahasa Jerman Ya pokoknya kayak gitu deh Coba kalian Ada gak Kata-kata lain Yang dalam bahasa Jerman Sama bahasa Indonesia itu mirip Coba kalo ada Tulis komen di bawah Gue mau tau Oke Oke lah kalo begitu Akhir kata gue Mengucapkan Banyak-banyak terima kasih Karena udah nonton Semoga video ini bermanfaat Buat kalian Semoga menghibur Terima kasih banget supportnya Sampai ketemu di video gue selanjutnya Ciao That's how we procreate Take care of my babies I'ma talk the way I'ma carry the load And I'ma win the bread as well No tricking off of my girl Yo chicken off of my girl She thick with all my heart